Intro 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 Halo boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel terlengkap dan terupdate Apalagi lupuan di HSR Wheel Ya, kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR Wheel yang terbaru Ada di Gading Serpong, nih namanya Unlimited Wall, oke Jadi kali ini gue akan memberikan rekomendasi velg nih Kemarin ada yang nanya, Bang Wuling itu baru menggari mobil baru Bang Namanya Wuling Alves, ya Makanya sekarang gue pengen bikinin rekomendasi velg buat Wuling Alves nih Jadi kebetulan gue udah liat mobilnya Wuling Alves itu standarnya itu ada di Ring 16 Nah, kali ini gue akan coba kasih pilihan Temen-temen gak usah ganti ban, ya Cukup ganti velgnya aja kalo mau merubah tampilan mobilnya Nah, gue akan kasih rekomendasi velg-velg apa saja yang bisa Atau yang cocok sama Wuling Alves tanpa harus ganti velg Oke, di Ring 16, yuk kita liat sama-sama Nah, untuk pilihan pertama udah gue siapin nih Ini adalah HSR TJH Ya, line up dari Boroko Series Ini Ring 16, lebarnya 7 Double PCD di 400 dan 411 Kebetulan Wuling Alves itu memiliki PCD 4x114 So, velg ini bisa dipake untuk temen-temen yang punya mobil Wuling Alves Oke, kita akan bahas yang pertama disini kita liat Wih embosnya baru nih, keren-keren nih HSR Wheel Indonesia Pride Tempotan lu, tempotan lu Oke, sekarang kita liat Dia memiliki 1, 2, 3, dia memiliki 7 palang Yang dimana di setiap palangnya itu Dia ke inner lipsnya Ya, inner lipsnya di dalam ini Hmm, pemasangan lubang-lubang PCDnya juga cukup proporsional, cukup rapi Udah gitu disini ada tambahan embos-embos ya Jadi, palangnya itu gak bener-bener palang polos gitu doang Di startingnya dia ada embos sedikit Lalu kemudian selanjutnya kita liat dari bagian lipsnya Nah, disini lipsnya dia juga diberikan aksen warna merah di bagian lipsnya nih Jadi, kalo misal temen-temen suka nih Anak-anak suka ya warna merah segala macem Ini bisa menjadi pilihan Terutama nih, ini kayaknya bakal keren banget deh Kalo misal dipake Wuling Alves yang warna hitam Terus, warna putih Warna silver juga masih masuk Warna silver juga bagus Warna putih juga Warna putih juga masih masuk Tinggal ditambahin aksen-aksen warna merah di mobil yang lainnya Nah, untuk selanjutnya ini adalah HSR Sebun Suta Ya, line up dari Borokwal lagi Nah, ini dia memiliki spesifikasi ring 16 Dengan lebar 7 dengan offsetnya 42 Tentunya dia di double PCD di 400 dan 414 Nih, temen-temen bisa liat Untuk desainnya, untuk penempatan lubang PCDnya juga proporsional dan rapi Terus kemudian memiliki 1, 2, 3, dia memiliki 7 palang Yang dimana palangnya itu dari besar ke kecil balik lagi ke besar Desainnya cukup futuristik ya Futuristik dan yang pasti modelnya sporty Ya, cocok lah ini buat temen-temen Anak-anak muda yang pakai Wuling Alves Pengen tampilan mobilnya jadi lebih sporty, simpel Ganti velg, ganti kenal pot, udah deh Ya kan, mobilnya jadi keliatan Bukan keliatan doang sih, mobilnya jadi lebih sporty Nah, terus yang kedua yang gue suka itu adalah dari Pemilihan warnanya Oke, ini warnanya warna apa ya jatuhnya Ini kayak bronze ya, tapi bronze nya tuh yang Apa ini namanya? Metallic ya? Eh bukan metallic Apa ini? Glossy Sebener banget, ini warna bronze yang glossy Ganteng Racing banget Ya kan? Tinggal dipakein big bracket di bagian depan Pasti tampilannya jauh lebih sporty Nah, dia juga desainnya simple ya Karena basicnya sporty Di bagian lipsnya ada inner dan outer lipsnya Simple banget Kalau palangnya sendiri mentoknya di outer lips Eh, di inner lips, sorry Nah, bah Ganteng banget ya, semen cerita ini ya Kayaknya bukan hanya untuk Wuling Alves doang deh Kayaknya untuk mobil-mobilnya juga ganteng nih dengan warna-warna bronze kayak gini Gimana menurut kalian? Yaudah, gak usah bingung-bingung Kalian bisa langsung aja dateng ke seluruh official store HSR Wheel Yang ada di Indonesia dimanapun Kalian bisa nyobain fitting velg secara gratis Nah, selanjutnya kalau dari tadi model-modelnya sporty-sporty Sekarang kita agak bergeser ke elegan sedikit Ini adalah HSR Mid 04 Dengan spesifikasi ring 16 Lebarnya 7 dan 8 Dengan omsetnya 40 dan 35 Yah Ini Yang paling eye-catching di mata gue Itu adalah dari bagian warnanya Di bagian face-nya ini berwarna gold Sedangkan di bagian lipsnya Itu dikasih warna silver ya Machine lips Wah Seru ya Ini kebetulan kayaknya yang bagian belakangnya jadi lebarnya 8 Nah, kalau pakai HSR Mid 04 Mobil kalian itu Si Alves ini Itu bisa jadi tampak kelihatan lebih semok dan lebih montok tentunya Karena ya Di bagian belakangnya pasti akan lebih lebar nih Otomatis apa? Ban yang napak di aspal itu akan lebih banyak dibandingkan yang bagian depan Jadi kalau dilihat dari belakang lagi jalan Duh! Itu Alves itu pasti akan jadi gagah banget ya Oke Kita akan lihat dari desainnya Kalau desainnya bisa dibilang ini udah Sering banget gue bahas Dia Full ya Hampir menutup seluruh bagian Under carriage mobil Nah, cuma disini ada Groove-groove Ada 5 groove disini Untuk angin kali ya Ya Nih, untuk angin Nah, PCD-nya double Di 400 dan 414 Kebetulan Alves di 414 Jadi bisa masuk Terus, apalagi ya Hmm Udah sih Desainnya simple banget Si bagian lipsnya juga simpel banget Lipsnya celong Celongnya lumayan jauh ya Hampir satu teloncuk gue ini celongnya Hmm Kayaknya kalau ngebayangin ini Agak-agak memang agak susah ya Untungnya di HSR bisa gratis fitting Jadi lo bisa dateng Fitting Cobain Pasti keren banget Ini bakal mix banget sih Kayaknya di Alves 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 sorry Untuk di Wooling Alves yang warnanya Warna putih Pasti cakep Warna putih sama warna hitam Nah, cobain deh Nah, selanjutnya ini adalah SRDL Dengan spesifikasi ring 16 Lebarnya 7 Dengan offsetnya 42 Tentunya dia di double PCD di 400 dan 414 Dari desainnya Dia memiliki 2, 3, 4, 5 Dia memiliki 10 palang Di bagian tengahnya ini dibikin sangat rapi sekali Dan proportional tentunya di bagian PCDnya 400 dan 414 Lalu disini kayak ada semacam kayak matahari ya Percikan-percikan Nah, yang gue suka itu adalah dia dari bagian lipsnya Lipsnya ini dia kayak ada step lips dan simple modelnya Jadi gak terlalu gimana-gimana banget Nah, untuk HSRDL sendiri itu warnanya yang luar biasa Ini warna putihnya tuh manis banget Udah gitu dopnya dikasih warna hitam Apa namanya? Lawannya dari dop? Metallic Metallic Iya, ini hitamnya dikasih hitam dop nih tuh Jadi, ini banget Udah gitu dia menggunakan dop terbaru dari HSRWILL Yaitu yang dop satu warna Bah, ganteng banget Ini sih pasti bakal manis banget Kalau dipakain di Alves Warna putih, warna silver, warna merah Wah, warna merahnya pasti ganteng banget nih Kalau pakai velg ini ya Tanpa perlu ganti ban Jadi, kalian masih bisa pakai ban Alves kalian yang lama Cuma tinggal ganti velgnya aja Udah selesai Tampilan mobil kalian pasti akan jauh lebih keren Nah, yang terakhir nih Ini juga salah satu line up terbaru dari HSRWILL Yaitu ini adalah HSRND Dengan spesifikasi ring 16 Lebarnya 7 Offsetnya di 42 Tentunya di WBCD di 400 dan 414 Kita lihat dari desainnya Ini baru nih Ini baru nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dia ada 12 palang Yang dimana palangnya itu Setiap palang itu kayak lancip-lancip gitu Dan ada shadow-nya disininya Nah, tapi sayang banget ya Dia gak sampai ke ujung lipsnya Dia kayak ada inner lipsnya dulu Nah, dia sampai ke ujung sini Kalau misalnya sampai ke sini Pasti akan jauh lebih keren Tapi balik lagi Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Jadi ya Kalau selera kalian cocok segala macem ya bungkus Apalagi kan di HSR bisa fitting Ya kan Jadi kalian dateng jangan cuman ngawang-ngawang nih Langsung aja Bang, mau yang ini, ini, ini Fitting velg ya bang ya Oke Udah pasti gratis lah Gak mungkin enggak Nah, itu dia tadi beberapa pilihan velg Ring 16 untuk Wooling Alves Jadi kalau misal temen-temen gak mau ganti ban Bisa langsung aja ganti velgnya Di seluruh store HSR Wheel Kalau misalnya di daerah Gading Serpon dan sekitarnya Kalian bisa mampir di sini Unlimited work Oke Masih banyak sih sebenernya pilihan lain Tapi segitu dulu ya Yaudah Segitu dulu video gue kali ini Gue di Resnudiri Jangan lupa ingat velg-ingat HSR Selamat siang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax